Hai Kids Lovers, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia. Kembali berjumpa dengan saya, Conchita Caroline, yang sudah hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik seputar kehidupan selebriti tanah air. Dimana lagi kalau bukan Kids Pagi, kisah seputar selebriti. Langsung saja, Kids Lovers, berita selebriti pertama di pagi hari ini menghadirkan Rinoa Aurora dan Leon Dozan yang pada akhirnya memutuskan untuk berdamai. Hari Senin kemarin, Rinoa didampingi ibu yang tercinta menyambangi Polres Jakarta Pusat untuk menemui Leon dan mencabut laporan mereka. Akankah Leon Dozan segera dibebaskan mengingat sebenarnya masih ada satu kasus penghinaan institusi Polri yang menjeratnya. Di sisi lain, banyak netizen juga bertanya-tanya apakah betul Rinoa masih menyimpan rasa cinta yang besar terhadap Leon karena kalung pemberian Leon masih terus setia menghiasi leher Rinoa. Daripada penasaran, Kids Lovers, langsung saja kita simak berikut informasi selengkapnya. Cukup lega ya, Kids Lovers, karena pada akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai. Dan harapan para netizen, termasuk aku juga pastinya, adalah pengorbanan dari ibu Betaria, kelapangan hati dari Rinoa dan juga keluarga yang telah mencabut laporan, semoga bisa menjadikan Leon sebagai sosok laki-laki yang lebih baik lagi. Karena perlu diingat, menyakiti orang lain, menghina institusi di saat kita dalam keadaan emosi, tentu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru bisa menyeret kita ke dalam permasalahan hukum yang lebih panjang lagi prosesnya. Nah, Kids Lovers, setelah ini kami akan segera kembali dengan kabar mengenai Luna Maya yang memiliki momen super bahagia dalam pernikahan dari BCL dan Tiko Ayawandana di Bali. Serta ada juga beberapa orang yang menyoroti ekspresi wajah dari Noah saat melihat sang ibu menikah lagi. Kids Pagi akan segera kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Kids Lovers ekspresi Noah, anak semata wayang dari bunga citralestari, menuai banyak sekali sorotan saat dirinya berada di atas panggung bersama dengan ibunda tercinta dan juga ayah sambungnya di pesta pernikahan dari orang tuanya itu. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ekspresi terteguh Noah menunjukkan adanya kesedihan saat melihat sang ibu berbahagia dengan ayah sambung. Namun, tidak sedikit juga nih yang mengatakan ekspresi tersebut merupakan ungkapan rasa lega dan juga kebahagiaan yang ia rasakan untuk ibunda tercinta. Di sisi lain, pernikahan BCL dan Tiko juga ternyata memberikan momen bahagia untuk Luna Maya karena Luna Maya berhasil menangkap buket bunga yang dilempar oleh sang pengantin yakni bunga citralestari. Apakah ini sebuah pertanda kalau Luna Maya akan segera menyusul BCL naik ke pelaminan? Berikan informasinya hanya untuk Anda. Terut berbahagia untuk BCL dan juga Tiko, tapi aku sangat-sangat senang, excited melihat Luna Maya berhasil menangkap buket bunga. Semoga ya Mbak Luna, karena kalau menurut mitos nih, kids lovers, siapapun yang menangkap buket bunga lemparan dari pengantin. Artinya, jodohnya sudah dekat. Jadi penasaran kira-kira siapakah yang akan menjadi pendamping dari Mbak Luna Maya? Kita tunggu aja ya. Setelah tadi kita sudah menyaksikan kabar gembira dari pesta pernikahan BCL dan Tiko Aryawardana di Bali, Kids Pagi akan segera kembali dengan segmen buah bibir. Kira-kira ada informasi dari selebriti yang mana? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kids Lover Sultan Andara Raffi Ahmad membuat geger publik karena pertemukan Fuji dan juga Aliyah Masaid. Penasaran kan seperti apa sih ekspresi dari kedua gadis ini saat keduanya kembali berjumpa. Sementara itu ada juga kabar dari Mulan yang ternyata nih, sempat menolak pernyataan cinta dari Kierking saat keduanya sama-sama masih mengikuti di Akademi Asia 6. Lantas mengapa sekarang keduanya terlihat saling menjauhi satu sama lain? Udah deh daripada penasaran, langsung kita simak bersama-sama. Inilah dia segmen buah bibir Kids Pagi. Hai Besi Indosiar, ada kabar penting nih untuk kalian. Dicatet ya, buat kamu yang jago dan mau jadi host TikTok Indosiar di Red Carpet Hood Indosiar yang ke-29, yuk ikutan challenge video kreatif TikTok Indosiar. Caranya gampang, tinggal upload saja video kamu menjelaskan 3 program Indosiar favoritmu. Jangan lupa cantumkan juga hashtag Indosiar Greatest dan jadi host Indosiar. Periode uploadnya dari tanggal 5 sampai dengan 20 Desember 2023. Informasi lebih lanjut bisa kalian dapatkan di akun TikTok at Indosiar ID atau laman hashtag jadi host Indosiar. Semoga beruntung Besti. 8 hari lagi, para pecinta dangdut Indonesia jangan lewatkan momen lahirnya calon mega bintang dangdut tanah air. Karena ajang pencarian bakat yang telah berhasil menelurkan banyak penyanyi dangdut top tanah air di Akademi 6 Audition. Hadir pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Jangan sampai ketinggalan. Kids Lover sudah terasa, sudah sampai kita di ujung perjumpaan episode kali ini. Saya Konci Takir Online mengucapkan terima kasih banyak untuk segala atensi Anda. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, tentunya hanya di Indosiar. Selamat lanjutkan kembali rangkaian aktivitas Anda hari ini. Dan seperti biasa, sum sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Bye!